Terima kasih. 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 Iya. Makasih. Mas Benny! Mas! Ih, udah mimin kasih tau malah, ninggalin mimin. Pinggang dipotong 5 cm. Panjang celananya dipotong 1 cm. Aduh, mati! Aku mati! Pantas celanai kekecilan. Mama aku bilang sama ayah yang Benny, kalau pinggangnya itu dikecil 15 cm. Panjangnya dipotong 10 cm. Iyam. Ano, iya itu An. Apa sih kesel kadal? Enggak, kenapa. Kenapa Mbak Caca? Bilangin ya, sama tukang jahit keliling idola lo itu. Jangan lupa ganti celana panjang gue secepatnya karena mau gue pake, oke? Ngerti ya? Mbak Caca! Mbak Caca serius nyuruhnya yang Benny gantiin celananya. Ya serius lah, gue keliatan lagi bercanda, lagi ngelawak gitu. Tapi kan kasihan Mbak. Ya yang Benny itu orang susah. Ini bukan masalah orang susah sama orang gak susah. Ini adalah masalah tanggung jawab. Ngerti? Ya tapi kan kasihan Mbak, dia orang miskin. Ya udah, kalau gitu lo aja yang ganti. Hah? Ih, gak mau. Sama aja iam gak gagian 2 bulan kalau gitu. Makanya gak usah sok sosial ya. Ribut. Tapi, memang ajikan. Pelit banget. Galak lagi. Cerewet. Bawel. Iya, tapi desain gue itu cocoknya pake kain organza. Nah masalahnya gue tuh gak tau kain organza tuh yang kayak gimana. Gue udah nyari kemana-mana juga gak ada. Eh sin, sin. Bentar ya, ntar gue telfon lagi. Oke bye. Eh. Ngapain lo di kampus gue? Gak. Mbak. Mbak, lo pasti mau Bukalapak kan disini? Mbak kuliah disini. Kayak iyalah jelas gue kuliah disini. Lo gak liat tuh pakaian gue udah kayak mahasiswi. Ya lo ngapain disini? Hah? Kalau saya... Oh, gue tau lo pasti mau Bukalapak disini, lo mau cari pelanggan di kampus ini ya kan? Kok gak bisa? Gue akan bilang ke semua temen-temen gue di kampus ini, kalau mereka jangan pernah jahit sama lo. Kalau enggak, pakaian mereka bisa rusak semua ya gara-gara. Ben, selamat ya. Lo dapet beasiswa lagi. Ya, makasih. Katakan kepadaku, engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan kepadaku, kau melihat. Gak mungkin kan? Kok lu sini ngasih beasiswa ke orang kayak dia? Kalau sampe bener ini merah-merah. Katakan kepadaku, rasa yang kau miliki dalam hatimu. Kalau pagi kali ini, saya bisa pindah warga negara kali ya. Bungu banget sih. Awww! Awww! Kau melihat jarut kesandung. Kau melihat buru-buru juga. Hei, ngapain lo? Bantuin mbak. Gak usah cari muka deh. Gak perlu dicari, muka saya masih ada di sini kok. Gak lucu. Dengar ya. Jalan mentang-mentang lo udah bantuin gue, terus utang lo jadi lunas. Iya mbak, saya tau. Sama-sama cantik tapi ujitek banget sih. Tidak. 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 Sau. Logic 2 hari dan Irish nanti apa ya! ya jalan. Tidak. 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 Ya, ya! Oibu, ya! Ya, ya! Tidak. Lượng apa sih? ニ boleh ini. Mbak Jajah! Mbak Jajah maafin Iyam ya. Iyam gak sengaja. Iyam harus maju. Iyam harus maju. Iyam harus maju. Mbak Jajah maaf, Mbak Jajah. Iyam, Mbak Jajah. Iyam, Mbak Jajah. Mbak Jajah cantik. Tunggu-tunggu, tunggu di sini. Biar Iyam ambilkan aduk itu ya. Sof. Ini aduknya. Makanya Mbak Cajah tuh kalo manggil Iyam jangan teriak-teriak. Karena Mbak Cajah teriak-teriak, Iyam jadi kaget terus kesiram dia. Eh, siapa yang teriak-teriak? Ada juga lo. Kalo kerja tuh makanya yang konsen. Jangan sambil nyanyi-nyanyi, goyang-goyang. Emang bagus apa dikiranya? Kenapa sih Mbak? Itu namanya Iyam menghibur diri. Kan gak masalah nyanyi-nyanyi sambil kerja. Eh, itu tukang jahitan keliling langganan lo anak kuliahan. Mbak Cajah mau tau aja tuh mau tau banget. Emangnya Mbak Cajah tau dari mana? Apa? Aku cuma nanya doang. Dia kan tukang penjahit keliling. Emang mampu bayar kuliah? Hah? Eh, Mbak Cajah! Mbak Cajah tuh gak boleh berbicara seperti itu tentang nyanyi-nyanyi. Emang penjahit keliling itu gak bisa kuliah ya? Atau jangan-jangan Mbak Cajah itu merendahkan orang-orang miskin seperti saya ya? Saya orang miskin jadi saya gak mau bayar kuliah gitu ya Mbak? Eh, gue itu cuma nanya. Kalau emang lo mampu bayar kuliah? Mau kuliah dimana aja juga terserah. Eh, ngusuh-ngusuh sensi gitu lah apaan sih? Nih, satu lagi yang perlu Mbak Cajah tau. Mas Benny itu bukan tukang jahit keliling beneran. Dia lagi gantiin pang dudung. Amannya itu istrinya lagi sakit. Jadi lagi pulang kampung deh jengukin istrinya. Pantesan. Pantesan? Pantesan kenapa Mbak? Kayaknya rasa ingin tahunya Mbak Cajah tuh sangat tinggi. Ayo ada apa ngaku? Kayak kepo. Gue tuh nanyain pengen tahu karena dia itu satu kampus sama gue. Hah? Satu kampus Mbak? Satu kampus ya? Mati aku. Kalau kata orang ya, jarak cinta dan benci itu cuma selembar kulit Ari. Ya kalau kulit Arinya rusak bisa jadi benci jadi cinta. Aku pokoknya nggak rela kalau majikan ku jatuh cinta sama Yayang Benny. Ya nggak rela pokoknya. Ya ampun Min. Lu mau kemana sih? Ada apa malah-malah Be. Ya ampun Pipe lu jangan mener begitu lah. Ya Allah udah kayak abis digaplokin orang sekampung. Mbak Be kalau ngomong suka sekate-kate. Ya kalau memang di rumah aja mah biasa-biasa aja apa neng dandanya. Jangan kayak orang mau pergi kondangan. Be. Pan Mimin lagi dekatin Mas Benny. Pan Mimin sendiri yang ngomong. Kalau jadi perempuan kuduh cantik. Bener Pan? Iya emang bener. Cewek itu mesti cakep, mesti cantik. Tapi ya ampun kalau udah adanan begini Men. Lu udah kayak gulung celpuk. Babe Ma. Tuh. Apakah anaknya cakep? Udah emang kalo jangin Ma. Terimanya mulu. Aduh ah. Babe Ma sholat dulu. Tingin cakep. Mas Benny. Mas Benny. Astagfirullahaladzim. Mimin. Muka kenapa mendok kayak gitu? Kayak gak tau aja Mimin kan adan begini buat Mas Benny. Buat aku? Iya lah. Cakep gak gak? Cakep kan? Kayak artis ya? Kok Mas Benny ketawa sih? Emang Mimin badut apa? Gak 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 bukan gitu maksudnya. Mimin. Mimin tuh sebenernya lebih cantik tanpa make up kayak gini tau. Bukannya Mimin cakepan kalo pake make up. Siapa yang bilang? Ngaco tuh salah. Mimin tuh lebih cantik natural. Eh. Cakepan natural. Mas. 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 Mimin udah beliin celana yang kemarin Mas pesen. Beneran? Iya harga cuma 100 ribu. Serius? Terima kasih ya kamu baik banget. Udah gitu doang. Emang emang gimana lagi? Ya pake Mimin sayang kek. Mimin bebeb kek. Apa kek? Ya makasih ya. Mimin. Yang baik hati. Mana celananya? Mimin coba liat sama gak? Mimin mirip banget. Mimin persis pelet-pelet kan. Mimin. Aku bersyukur banget loh udah kamu makasih sekali lagi ya Mimin. Udah gitu doang. Mimin mau gimana lagi sih Mimin. Masih Mimin. Ya ilah. Minta Sun pipi aja susah bener. Dia kan gak tau apa perjuangan gua beli itu celana. Agak romantis banget. Oh jadi itu celana panjang yang buat gantin celana gue. Iya mirip kan? Mirip? Neneh 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 juga tau kalo ini beda. Ini tuh keras kasar kayak gini lo udah dimana sih? Jilet du. What? Cileduk? Jadi lo samain celana panjang met-in Hongkong gue sama met-in cileduk? Lo kok terlaluan banget ya? Ya tapi ini sama banget kan Mba mirip banget loh gitu. Sama ya. Gue gak tau. Lo harus ganti sama yang asli. Gue anti pake barang yang palsu. Ngerti? Lo beli sana ke Hongkong. Saya gak mungkin ke Hongkong kan Mba? Iya. Gue lupa. Pasti lo gak punya duit kan buat ke Hongkong. Buat beli celana yang mahal banget itu. Iya. Makasih ya Mba. Tapi insya Allah bakalan saya ganti tapi gak sekarang. Harusnya nabung dulu. Nabung? No. Lo pikir. Ini sampe rambut gue beruban. Gue yakin lo gak bakalan bisa ganti celana gue. Ngerti? Ini kan lo bawa lagi nih celana. Pergiin ujung-ujung. Astagfirullahaladzim. Gara-gara marahin tuh tukang jahit. Gak ada satu pun desain yang nyangkut di otak gue. Gimana gue mau ujian minggu depan? Ini udah oke. Ini juga. Tapi kainnya gak ada yang cocok satupun. Kenapa sih kayak gini? Iyam! 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 Kebiasaan banget sih Iyam. Selalu aja kalo dipanggil gak pernah langsung nyaut. Kalo jadi Iyam tinggadur. Iyam! Iyam! Ya Yang Beni yang sabar ya. Mbak Caca tuh orang emang seperti itu. Kalo bicara mau menang sendiri terus gak mau ngalah. Ini ya. Masa Yang tau. Iyam aja ogah tinggal sama Mbak Caca. Kalo bukan karena orang tuanya juga ogah tinggal sama Mbak Caca. Ya namanya juga resiko kerja Mbak. Kalo gak mau ada resikonya gak usah kerja. Ya iya sih Yang. Tapi iya Mbak tega liat Yayang yomelin sama Mbak Caca. Sakit Yang rasanya. Ini baju berasa udah pernah saya jahit loh. Hmm? Bajunya kayak pernah saya jahit. Iya ya. Apa sih? Kok bisa robek lagi? Ya, kemarin kan robeknya disitu Yang. Hari ini disini. Robek kok direncana. Ya kalo gak seperti itu. Iyam kan gak bisa ketemu sama Yayang Denny. Tapi kalo robek kayak gini Mbak bisa jahit sendiri Mbak. Gak perlu butuhkan aja. Iya asal Yayang tau. Kalo bisa satu lemari iyam itu bajunya robek semua. Jadi tiap hari iyam kesini dan gue bertemu sama Yayang. Gimana sih? Ini ngapain lagi panas-panas gini gak betah banget dirumah. Nyari deh gue kan. Oh bagus banget malah mangkal disitu emang dasar centil. Wuh! Yayang. Yayang itu ngejahitnya pintar banget sih. Kapan-kapan ngajarin liyam ya. Ya. Yayang baik banget udah baik ganteng lagi. Bagus ya dicariin kemana-mana ternyata ada disini. Emangnya lo kerja sama dia Pak? Hmm gak mbak Caca. Kenapa lo liat-liat gak suka? Gak apa-apa. Eh pulang cepetan. Emang ada kerjaan lain apa selain nongkrongin tukang jahit keliling kayak gini? Cepetan! Yayang Benny. Iyam pulang dulu ya. Nanti kita telepon-teleponan. Dadah. Lo pacaran sama dia. Pulang, pulang. Dadah. Iya, iya, iya. Kenapa sih gak lakukan peranget? Jangan lupa tapi ya nanti antarin gue aja ke Tanah Abang. Hah? Kepetan Abang lagi mbak. Yah. Iyam gak mau mbak. Iyam capek. Pokoknya Iyam gak mau ikut. Eh denger ya. Lo itu dibayar sama nyokap gue buat nemenin gue kemanapun gue pergi. Jadi gak usah ngeluh. Iya tapi kalo gak muterin Tanah Abang seharian sih gak apa-apa. Iya udah muterin seharian. Bahan yang dicari juga gak ada. Bukannya gak ada tapi belum ketemu Dodol. Eh. Eh. Iyam tau. Kalo urusan bahan lebih baik mbak Caca nanya ke itu tuh ke Yayang Benny. Yayang Benny kan kuliahnya jurusan tekstil yang tentang bahan-bahan gitu mbak. Iya udah bagus. Celana panjang gue aja rusak semua gara-gara dia sekarang lo mau nyuruh gue minta tolong sama dia. Bisa-bisa nanti bahan skripsi gue dia buat hancur semuanya terus gue gak jadi lulus tahun ini. Ih gak boleh gitu mbak. Kemarin tuh Iyam sempet nyintip buku-bukunya dan isi bukunya itu bahan-bahan semua. Ih jelas kan dia tukang jahit. Ih tapi bukan mbak. Itu katanya buat kuliah. Serius lo? Iya. Oh iya iya gue pernah denger kalo dia itu enak tekstil memang. Tapi gak mungkin gue nanya sama dia. Bisa hancur semua skripsi gue. Ngerti? Mendingan gue nanya sama tembok. Rusak semuanya. Jagain rumah bener. Iya. Sudah dimana-mana ya. Benny. Gue harus nanya sama mahasiswa yang namanya Benny. Iya. Cuma dia senior kita yang ngerti soal tekstil. Ini maksud lo Benny yang tukang jahit keliling itu kan? Ya dia lah. Siapa lagi. Yang bener aja sih. Jahit, jahit. Jahit. Jahit, jahit. Jahit, jahit. Jahit. Ya ya ya. Masih jahit ya. Ya ya ya. Masih jahit ya. Tapi jangan dipikir jalan gitu nanti nanti gak. Nanti jahit. Kita pikirnya gitu dulu gak apa-apa ya. Kalau gitu ntar gue tekan lagi ya, iya, bye. Ngapain sih ramai-ramai di tengah jalan gitu? Ngapain sih ramai-ramai? Jadi ini biar padinya ya? Mbak? Ini tuh jalanan, bukan tempat dagang minggir loh sekarang. Mbak bisa nggak marah-marah? Kan tinggal bilang minggir, kita bakalan minggir emak. Oh iya? Gue dari tadi klauson-klauson nggak minggir-minggir? Apa namanya? Udah minggir, cepetan sekarang! Ini maaf sebelumnya Mbak. Mbak kenapa kamu lihat saya selalu marah-marah sih? Emak nggak bisa ngomong baik-baik? Baik-baik? Gue baik-baik sama lo buat apaan? Sial gue tiap kali ketemu lo, minggir cepetan gue mau lewat! Wuuuuh! Ini sentil banget ini. Wow. Kata kan kepadaku engkau mencintaiku Yayang Benny, Iem terpaksa merobek baju-baju ini agar terjadi pertemuan diantara kita. Pertemuan yang berpadu kasih sayang antara Iem dan Yayang Benny. Hihihi Hihihi Robek lagi. Ay, Iem. Bikinin gue minuman dingin ya? Ah, iya Mbak. Siap! Itu ngapain ngerobek-robekin semua baju? Ah, modus Mbak. Maksud lo? Jadi gini Mbak, Iem sengaja ngerobekin baju itu modus biar ketemuan sama Yayang Benny. Kan kalau ada jahitan, pasti Yayang Benny mau berhenti itu di depan. Selagi Yayang Benny menjahit, ia bisa memandang wajah Yayang Benny penuh cinta. Wah, lo udah dibikin gawah ras benerannya sama si tukang jahit keliling itu. Eh, Mbak Caca, ini namanya bukan gawah ras. Ini namanya penyakit cinta stadium lanjut. Berobat, Kim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Yaudah, lo bikinin gue minuman juga. Biar gue yang buka pintu. Selamat pagi ya, Mbak. Assalamualaikum. Jangan kau sembunyikan hatimu untukku. Kenapa ya nunggu sini? Cer, Iem. Gak bisa, Iem. Itu ngelayanin gue dari pagi sampai pagi lagi. Biar ada waktu. Oh, enggak, enggak. Diktatnya waktu itu jatuhnya ada yang ketinggalan. Jangan sembunyi, sembunyi lagi. Itu desainnya bagus banget loh. Apalagi kalau bisa nanti ketemu kain yang cocok, itu akan bisa kelihatan lebih mahal dan elegan. kata-kata kepadaku. Engkau di dalam hatiku mencintai satu, ingenjur dalam hatiku. Rugisterta di dalam hatiku memberitahu. Cinta itu Tunjukkan kepadaku Rasa yang kau miliki Dalam hatimu Tunjukkan padaku Ku disini menunggu cintamu Jangan kau tutup pintu hatimu Untukku Jika kau menyayangi diriku Ini janji Jangan sembunyi-sembunyi Katakan kepadaku Engkau mencintaiku Dalam hatimu Katakan padaku Kau melihat cinta itu Cinta sama Abang Benny Akelah Masih temennya Bini Gini nih nasinya nih Gini tuh Ben Ini anak gua gorengin ayam Aduh, gua sama nih Min Ya, buat Bang Benny lah Bang Benny suka Ya suka lah Be, kalau gak suka tak bangun gini Kau pimpin ke sana kemari Ya, kalau memang dia suka sama lo Ya, Mbak Be kudu siap-siap nih Maksud Mbak Be mau ngelamar dia Eh, Bebe, Bebe Apa Be? Atau, Mbak Be, batuk Ya maklum, faktor U Ya, buka cuma itu aja Min Mbak Be juga kudu siap-siap Ngalihin rumah kontrakan sama dia Atau toko yang ada di depan itu Ya, kalau memang dia serius sih Mau buka usaha jahitan Mbak Be mau kasih tempat Buat dia buka usaha Beneran Be, Mbak Be mah emang paling tau Min, makin sayang sama Mbak Be Udah, udah, udah Lunya lagi enak-enakan masalah Gua impede pegel nih Mbak Be, maaf Kalau begini aku ya Mimin suruh aja Dia buru-buru ngelamar Mimin Daripada dia dilamar orang duluan, Be Itu mah terserah lo bagaimana baiknya Berdua lo atur aja Ya enggak? Mbak Be yang namanya orang tua Cuma bisa ngaminin Mbak Be mah bener-bener Senang ya, senang ya Mbak Be Ya elang gede yang makan sayang, Min Dikata buat mas Benny Mbak Be Mbak Be Mbak Be mah Mami kagak boleh Itu kagak boleh Beli no di warung depan Buah gak tenang, punya anak Gua suruh beli Buat apa gua nyari duit Bukan buat lo Iya, Be ah Udah, Min Mbak Be Iiii, itu buat mas Benny Iem 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 Iem, Mbak Caca Ih, Mbak Caca Mbak Caca Mbak Caca kok cantik banget sih hari ini Tung, ben pake rock mini Nah, kayak gini dong Mbak Caca Walaupun Mbak Caca itu judes, bawel, dan cerewel Harus tetep menunjukkan sisi perempuan yang harus tetep feminim Ntar dulu Ini lo lagi muji atau lagi ngina gue Bukan, Mbak Caca nih kayak gini nih Gak pernah terima kalo Iem ngomong Gimana mau terima, lo tuh muji sama mengina Itu bedanya cuma tipis banget Iya, tapi suar, suar Mbak Caca Kali ini itu Iem bener-bener muji Mbak Caca cantik Lamput Udah deh, lo gak usah bawel sekarang Mendingan lo panggilin ojek cepet Kok naik ke ojek? Udah pake rock mini naiknya ojek Lo gak liat tuh ban mobil gue Hah? Banyak banget sekarang paku bertebaran di jalan-jalan Banyak tuh orang yang nyebarin Gak bertanggung jawab Kena mobil gue Ya kali Mbak Kan bisa naik taksi Kayak orang susah aja gak punya duit Lo pikir lo tinggal di hutan, hah? Cepetan ini Jakarta macet tau gak dimana-mana Bentar Bentar, sabar Sabar Seminar Gak mungkin pake rock mini Naik ojek bang Duh pelan-pelan dong Turuk-turuk Itu pintar Kalo tabrakan gimana makanya pelan-pelan Bang! Yang bang bang! Kenapa tuh motor? Duh sakit! Aduh Gini sih lagian nih Gak bener banget Loh mas Gak apa-apa 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 mas Gak apa mas Gak apa mas Gak apa ah Gak apa-apa mas Gak apa-apa mas GakReba Aduh Gak apa-apa mas Aduh pelan-pelan Iya, iya Kalau gak dikini Mungkin nanti bisa bengkak, mbak Eh sakit, tapi Iya, iya, gak apa-apa Tahan sedikit, sabar ya Gimana, udah enakan? Enak juga pijitannya Jangan-jangan nih orang Tukang pijit ke ineng juga Gimana, udah enakan? Udah enakan kakinya Oh, ya enggak, belum Masih sama kayak tadi Udah deh, gak bisa dipijit lagi Kalau itu udah bisa jalan, berat Oh, saya enggak, udah enggak Udah deh, bengkak, bengkak Udah, bengkak, bengkak Katakan kepadaku Engkau mencintaiku Dalam hatimu Katakan padaku Kau melihat cinta itu Tunjukkan kepadaku Ini yang apaan sih? Pegang lagi Seperan Enggak, bang Jangan dibaksa dulu, jangan kasih Setiap dulu disini Terus ini sarungnya gimana? Enggak apa-apa, pake itu aja Soalnya kan di roknya sobek Biar saja dulu Siang banget sih Bentar, mbak Ini kan sobeknya ini bukan Pagi jahitannya, ini agak-agak Ketengah, jadi harus ditambul dulu Tadi Iya, bener-bener Mau robek ini manek Yang penting cepetan Ya, sabar Ternyata baik juga Ini manusia Gue jahat juga ya Udah marahin dia terus Kok gak kuliah hari ini? Enggak, udah tinggal Nunggu hasil penelitian Enggak ada penelitian? Udah dong Oh iya By the way, kok gue jarang lihat Di kampus ya Padahal kan kita Sama Sama Saya juga jarang lihat Di kampus Nah, gue Caca Jangan panggil mbak Tapi kayaknya Lo biar akan dipanggil mbak Udah, udah Gue gak bakalan nengok Nama lo siapa? Kamu belum tahu nama saya ya, mbak? Eh, Caca Emang lo terkenal banget Tapi saya suka ngeliat mbak marah Soalnya lebih lucu Nama saya Benny Saya dari Purwodadi Banget Orang jelas-jelas loh Itu ponakannya Mangdudung Mangdudung asalnya dari Sunda Enggak tuh tahu tentang saya Benih banget sih Udah deh cepetan jahitnya Kelamaan Entah nih Disini bau Kau gak asal Iya, iya, iya Sama-sama Kami tunjukkan Kepadaku Rasa Yang kau miliki Dalam hatimu Tunjukkan padaku Ku disini Menggunggu Cinta Kok jam segini? Mas Bini belum datang juga sih Kemana ya? Mas Bini masih demen Atau nih harum baju Karena misalnya aja beli Uang yang mahal Biar Mas Bini cinta Atau Mimin Ini diktat lo? Iya Kok ditawar di sepeda sih? Lumayan mbak Bisa bawa belaca-baca Sambil nunggu pelanggan kan? Gue liat ya Iya, iya, iya Ya ampun Ini tuh diktat yang udah lama banget Gue cari tau gak? Gue udah nyari ini Sampai ke musium tekstil Disana juga gak ada Ternyata kok lo punya? Ya kebetulan itu emang tinggal satu Itu juga saya nemu di perpustaka nasional Oh gitu Iya, soalnya gue tuh lagi nyari referensi desain Yang bisa dipake dari kain-kain lama kayak gini Kalo mau baca, baca aja lagi Baru minggu depan kok saya balikin Gak apa-apa, beneran Gak apa-apa Oh iya Ben Gue juga sebenernya lagi mau bikin desain Tapi tekstilnya itu gue lagi pake jenis organza Dan setelah gue coba Ternyata gak cocok Lo bisa gak bantuin gue? Insya Allah saya bantuin, Mbak Nato Kasih ya Bu, berang-berang Udah ada rambut sakit kan ya? Minjain, Bapak, ah Bapak, ah Ah, Caca Ah, yang Benny Kalian Kalian berdua Apa sih, ubur-ubur Gue udah bantuin lo Nih, nih, bantuin gue cepetan diri Gak usah Aku ini kasihan, Mbaknya Kok kalian berdua bisa? Ngerap banget Kenapa kau bisa? Gimana ceritanya? Iy, bau banget sih Udah, demeningan lo sekarang sediain bilu untuk kasihan Tuh, si Benny dari tadi Gandengin gue dari taman sana Hah? Gandengin? Gandengan lah Siam, cepetan Iya, iya Sorry banget deh Siam kayaknya terlalu asuk deh Wow, maka gue juga Saya pamit deh Istilah deh, Mbak Caca Caca Kau mencintai diriku ini Ya Jadi Jangan sembunyi Sembunyi lagi Jangan Jangan kau tutup pintu hatimu untukku Jika kau menyayangi diriku ini Janji Jangan sembunyi Jangan sembunyi Sembunyi lagi Katakan kepadaku Engkau mencintaiku Dalam hatimu Katakan kepadaku Kau melihat cinta Itu Tunjukkan kepadaku Rasa Yang kau miliki Dalam hatimu Tunjukkan padaku Ku disini Menunggu Cintamu Katakan kepadaku Katakan kepadaku Engkau mencintaiku Dalam hatimu Katakan padaku Kau melihat cintamu Itu Tunjukkan kepadaku Rasa Yang kau miliki Dalam hatimu Tunjukkan padaku Ternyata Benny bukan cuma ganteng dan baik Dia juga benar-benar Pinter Nah percuma Dia buat teman Selanjutnya Bila Bila kau mencintai diriku Ini Jadi Jangan sembunyi Sembunyi lagi Ternyata Ternyata caca itu Ternyata caca itu lugu Jujur Baik hati Gak juntek sama sekali Beda banget sama yang selamanya aku lihat Meskipun kaya dia juga gak sombong Gak malu bergaul sama orang kayak aku Jangan sembunyi Jangan sembunyi Sembunyi Lagi Katakan Kepadaku Engkau Mencintaiku Dalam hatimu Katakan Mas Benny Eh Astagfirullahaladzim Eh Ngagetin aja deh Hah Kok senyum-senyum sih Pasti lagi ngelamun ya Pasti lagi mikir di Mimin ya Aku gak mikir apa-apa Ah udah kan gak usah bohong Mimin mah tau Kalau Mas Benny itu sebenarnya suka banget sama Mimin Ya kan Mas Benny Min Mas Benny Min nanti dilihat orang gak enak Masya Allah Ini anak Main peluk-peluk aja Bukan Muhrinnya juga Ah bener-bener ya Masya Allah Eh Min Lu apa-apaan sih Pake pelak peluk dia Eh Ini bukan Muhrin Tau gak Kagak Ya be maaf be Min jadi salah-salah gak kan Mas Benny Mimin masuk dulu ya Kalau mau bobo Jangan lupa mimpin-mimin Pasti mimpinnya indah dah Eh udah udah Iya be Masuk-masuk Astagfirullahaladzim Fitnah Fitnah dia ini kan Katanya gak suka Katanya benci Katanya sebe Tapi nanti aku kesem-sem Nanti jangan lupa ya Tolong beliin ayam goreng sama rendang Oke Mbak 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 Kok tuh ben ayam goreng sama rendang Bukannya Mbak Caca itu sukanya ikan ikanannya Emang bukan buat gue Terus buat siapa Ibu kan juga belum pulang dari luar negeri Aduh Ini kok kepo banget ya Buat Benny Buat yayang Benny Yayang Benny mau makan disini Aduh tunggu bentar deh Tadi lu manggil Benny apa Yayang Benny Dengerin ya Lu itu kalo manggil orang gak boleh sembarangan Lu kan bukan pacar ya Ngapain manggil yayang-yayang segala Ya tapi kan Mbak Iyam itu dari dulu udah biasa Manggilnya Mulai sekarang Panggil Benny dengan Mas Benny Benny Oke Mau ngomong apa lagi Siapa yang nyuruh ngomong Udah cepetan Bli Cepetan Iyam Mbak Sebel 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 Emosi patah hati Sedih mau nangis Macar Iyam direbut manjikan Iyam Wah Kurang panas nih Gue kalo belom keringet gak betah Mendingan gue latihan dulu Ha Heit Ha Heit Hit Ha Waalaikumsalam Hehehe Aduh lu Ben Kemana aja sih lu Ada Ben Ini lagi Lagi olahraga gue Maling keringet Eh lu banyak banget jadikan orang Apa jarang-jarang ketemu Mbak B Alhamdulillah Beh Lagian dari rezekinya Iya salah sama Eh gue mau ngomong sama lu Kau nih kayaknya serius banget Aku Jadi deg-degan nih Pasti Masalah rumah ya Bukan Kauan itu Itu mah kapan aja Gak kenapa-napa Ben Hehehe Makasih Beh Tapi tenang Insya Allah nanti bakalan dibayar cepet kok Begini ya Ben Kalo gue perhatiin Emang lu serius banget nih Hah Membuka jahitan kayak begini Ya sambilan aja sih Beh Sambil kuliah Tapi ya fokusnya sebenernya Intinya lebih kuliahnya aja Ya bukan begitu Ben Kalo gue biar liat nih Kayaknya lu Langganan lu banyak banget Kalo emang lu mau buka jahitan Kalo emang lu bener Lu mau I don't know Satu ruko yang lagi nganggur Nah Lu buka dah jahitan disitu Serius Beh Eh Emang Mbak Beh ngomong gak pernah serius Serius Kalo gitu nanti aku bilang Emang dudung ya Eh Kalo lu ngomong sama dudung Itu buat lu Bukan buka si dudung Buat saya Beh Lah yang buka siapa Masa sih Udah lu jangan pake pikirin Tenang aja lu pokoknya Lu buka usaha aja itan disono Biar rangganan lu lagi banyak lagi Ya gak Lu gak usah keliling-keliling Ngenjut-ngenjut begitu Jadi sekarang lu numpang di kontrakan emang dudung Iya Dan lu kerja sebagai tukang jahit keliling Untuk ngebales semua jasa dia selama ini Lu gak malu ben Lu kan gak jelek-jelek banget Udah gitu Lu mahasiswa berprestasi lagi Emangnya apa hubungannya antara prestasi dan Kegiatan aku ngebantu emang dudung Ya gak ada sih Cuma maksud gue Ya zaman sekarang kan pasti banyak banget orang-orang yang Memandang rendah dan memandang sebelah mata pekerjaan yang lu lakuin Beneran aja mereka kayak gitu Yang penting kan aku gak seperti itu Keren deh Gue salut sama lu Pasti bisa aja deh Im juga gak kalah cantik Kau sama mba Caca Mba Caca aja bisa Nyari perhatian ya yang beny Tenang Im juga bisa mencari perhatian sama yayang beny Cinta itu kan gak memandang kasta Walaupun Im jauh dibawa mba Caca Tapi Im sangat yakin Kau suatu saat nanti Pasti yayang beny akan membalas cinta Im Jadi dirumah ini cuma berdua sama mba Iem Iya Berani juga ya Iya kan udah gede Boong banget Ngeliat kecoa ayu udah teriak takutan Iem Muka lu kenapa kayak abis ditabukin hansip gitu Eh mba Caca Iem itu danan seperti ini untuk yayang meni tercinta Yayang ya Yayang ini Iem bikinin minuman spesial rasanya manis banget apalagi kalo minumnya itu ngeliat Iem Nih Eh Kasih ya mba Iem 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 Lo lupa ya sama apa yang gue omongin Mba Caca maaf ya Lidah Iem itu gak bisa manggil yayang beny Itu udah ngasebutan mas Udah terbiasa yayang itu Itu tadi barusan gue denger kok lo bilang mas Kalo yang barusan itu namanya kepleset Iem Ah Ben Sorry ya Ini sih iya memang suka ngelunjak anaknya Apa gak apa-apa santai Hmm tutup kan Yayang benda aja gak masalah ya yayangnya Iiii Iiii Leksi banget sih Ah Ben Ehm Gue ingetnya di rumah lo ada buku tentang desain sama tekstil gitu kan Iya Gimana kalo kita ke rumah lo aja Hah Ya tapi kan bukan rumah itu kan kawan terakan Karena aku lumpang sama paman aku disini Ya apalah itu namanya ya Yang penting kita kesan aja yuk Disini banyak laler Iya yuk Ayuk Aduh Aduh Mba Caca gak bisa ngayot aku senang Masa aku harus saingan sama majikan sendiri Si Babe ngasih ruangan begini amat Tapi gak apa dah Babe emang baik sama Mimin Ngasih ruangan ini buat usaha Mas Benny Biar Mas Benny bisa jadi pacarnya Mimin Jadi gak sabar Buru-buru pengen nikah sama Mas Denny Di sini tempat tinggal aku sama Pak Man Oh gitu Ya gitu Masih mau ketemenan sama aku Loh Kok ngomongnya kayak gitu sih Emangnya gue milih-milih temen apa Ya aku tau sih gitu Kamu gak mau temenan kalau gak selevel sama kamu Nyindir nih jadinya Enggak kali itu cuma buat orang-orang yang gak kenal aja mikir kayak gitu Cuma kalau udah kenal Coba gimana? Ya bener-bener Soalnya sekarang kamu udah gak gita kayak kemarin Lebih asik Kenapa Chan? Hah? Enggak Disini suasananya masih kampung banget ya Asik ya Tapi gak mungkin kamu mau tinggal disini kan Main kesini juga gak pernah mau Ih apaan sih gak justru gue lagi menikmati banget suasana kayak gini Jarang banget didapetin Padahal deket banget ya dari rumah gue Tapi gue gak tau loh ada tempat yang masih kayak kampung gini Ya udah tinggal aja sih nih Itu siapa? Kok Mas Benny Bawa cewek kesini sih? Mas Benny Eh Min Itu siapa? Oh ini Ini caca temen kampus aku Kenalin dong? Halo Mimin mau ngomong? Mau ngapasih? Eh yaudah kalau gitu gue kurang duluan aja Nah aku anter kamu dulu ya Gak usah gak ngomong Mimin mau ngomong? Sini Mas Benny sih Sini Sekarang ngomong itu cewek siapa? Pokoknya Mimin gak rela Kalau ampe Mas Benny pacar sama itu cewek Ih Itu ngomong apa sih? Mas Benny jangan pura-pura gak tau deh Mbak Benny itu udah nurutin semua kemauannya Mas Benny ya Termasuk hutangnya Pak Dudung Yang gak bayar-bayar kontrakan Asalkan Mas Benny mau kawin sama Mimin Tunggu Emang Dudung hutang? Hah? Iya Kalau gak percaya tanya aja sama Mbak Benny Pokoknya Mimin gak rela Kalau Mas Benny pacar sama itu cewek Jangan Kau sembunyikan hatimu Untuk Gila Yang dasar ya Orang kampung tuh Yang dasar di kampungan Kampungan aja Semua kampungan Orang desa Wuh Jauh-jauh dari gue pergi Lu semua Apa lagi? Gak caca Gitu kan Jangan dipungut lagi Udah lu buang semua buku-buku Ini Ini punya yang Benny Ini buang Gue gak mau liat lagi disini Gue dibuang Tengah banget Sipat jajah Jika Kau menyayangi Pokoknya gue gak mau tau Lu kudu jani sama si Mimin Lu gak boleh begitu dong Ben Anakku nih semata wayang Satu-satunya Lu udah Lu selus Udah lu peluk-peluk Eh lu mau ngelompasin begitu aja Biasanya gak cinta sama Mimin Eh kamu gak mau cinta Lu gak sadar Si Mimin itu pengorbanannya banyak buat lu Udah masakin lu Udah nyuciin baju lu Mau apa lagi? Apa lagi pengorbanan si Mimin buat lu? Biasanya harus jelasin dulu semuanya Ben Gak ada tapi-tapian Pokoknya lu kudu jadi ya mas Mimin Titik Yang kau miliki dalam hatimu Tunjuk kamu padaku Ku disini menimu Cak Cak Kamu kenapa sih Kau jadi mendadak menghindar dari aku gini? Apaan sih? Orang gue udah perlu kok Tapi gak harus cutik gitu kan Dengar ya Lu tuh bukan siapa-siapa gue Jadi gak usah menilai berlebihan Oke? Cak Eh Cak Bentar dulu Mas Benny Mas Benny Loh Mimin Ngapain disini? Mimin mau jagain mas Benny Mau aku kenapa? Yalah Aku tuh mau jagain mas Benny Dari cewek-cewek kampus sini Jangan sembunyi Sambunyi Ah mas om Ih mas Benny Katakan kepadaku Mas Ih mas Benny Mencintaiku dalam hatimu Katakan padaku Kau melihat cintamu Itu Tunjukkan kepadaku Ngapain lo disini Aku cuma butuh kejelasan kok Tiba-tiba kamu berubah Diri kayak gini Aku gak tau salahku apa Dengar ya Semua perilaku gue itu Gak ada urusannya sama lo Terserah lo mau ngapain ya Lo mau pacaran kek Lo mau kawin kek Gak ada urusannya sama gue Siapa yang mau pacaran Siapa yang mau kawin Yalah lah siapa lagi Pacaran aja Gak apa lagi kawin sih Gitu buktinya tuh cewek apa Kenapa lo gak tau lah Kamu cemburu ya Gue cemburu sama lo Amit emang lo siapa Aku seneng kalau kamu cemburu Tandanya kamu suka dong sama aku ya Jangan GR lo Ya aku gak peduli sih Bener apa enggak Cuma kalau aku salah Aku minta maaf Ya aku tau lah Kriteria cowok pilihan kamu Tuh bukan kayak aku Kok lo ngomongnya kayak gitu Ya aku gak perlu jawaban manis dari kamu Gak perlu Kamu udah tau aku sama Mimin Gak ada hubungan apa-apa Terus pentingnya buat gue apa? Gak ada yang penting Dan gak penting juga Mungkin untuk dibahas Tapi paling gak Kamu tau isi hati aku Itu Tunjukkan kepadaku Rasa Yang kau miliki Dan hatimu Tunjukkan padaku Kau disini menunggu Cinta Katakan padaku Engkau Mencintai ku Dan hatimu Katakan padaku Kau melihat cinta Dan tunjukkan Kepadaku Kamu mau kemana Mas Mimin mau kemana? Mas Mimin mau kemana? Saya mau pindah dari sini Saya udah bilang sama peman saya Oke Tidak pamping sikap saya Gak bisa begitu dong Gak gampang juga lo pergi begitu aja Eh emang lo lupa Hah? Berapa duit peman lo utang sama gue? Belum lagi Dia bayar utang Kontrakan yang udah lima bulan Ditambah lagi Dia menyenyai duit Buat usahanya Bang Dudung belum bayar lima bulan Iya Dan lo gak boleh pergi begitu aja Di rumah ini Hah? Sebelum peman lo bayar utang sama gue Paham? Be saya mohon pengertiannya Sekali lagi Saya yakin peman saya Bentar lagi bakalan datang Bawa uang untuk bayar semuanya Ya be ya? Iya gue ngerti Iya gue ngerti Tapi lo tetap kudu disini Gak boleh pergi kemana-mana Sebelum peman lo ngelunasin Utang-utangnya sama gue Ngerti? Saya yang akan bayar semua utang-utang Saya lunasin hari ini juga Jangan usah ini urusan peman aku, Cah Gue bukannya mau ngasih duit ke lo Buat bayar utang Tapi gue cuma minjemin aja kok Nanti kalau lo sama peman lo udah punya duit Lo bisa bayar kok ke gue Tapi gue gak maksa ya Benerin lo bayar? Mana duitnya? Jangan bisanya ngomong aja lo Nih Duitnya Ayo kita coba Mbak Be Apa? Mbak Be mas Benny pergi Eh itu gak ada urusan sama gue Ini urusannya utang-piutang Namanya utang mesti bayar Eh emak mana lo? Ah ini anak Aku makasih banyak nih sama kamu Tapi aku masih belum bisa ganti Ya soalnya Padi di kampung orang itu aku belum panen Aman aku juga masih di kampung Ngurusin istrinya yang lagi sakit Udah deh lo tuh gak usah bawel Gak usah dipikirin lah masalah kayak gituan Yang penting sekarang lo udah lepas dari cengkraman si cewek egois ya Aku gak enak lah Aku udah nyadet kamu dalam masalah pribadi aku Yang harus yang gak enak tuh gue tau Gue utang budi banget sama lo Ben Gue sering banget marah-marahin lo cacimaki lo Padahal ternyata bukan salah lo loh Maksud kamu apa? Iya gue tau akhirnya Kalau ternyata si Iem yang salah Maksudnya tau? Iya salah Dia salah ngasih ukuran celana gue kan Kalau Lepasih akhirnya kamu tau dari mana? Si Iem itu susah banget nih menrahasia Makanya tiba-tiba dia cerita sendiri sama gue Ben Lo tuh terlalu baik tau jadi orang Makanya banyak banget orang yang salah sangka sama lo Gak usah aja deh Beneran Baru kali ini lo gue ketemu sama cowok yang baik, pintar Terus sabar lagi Udah Udah aku makin GR lagi Serius ini mau diterusin ya? Ngomongnya belum selesai deh Gak usah kalau misalnya cuma muji doang Siapa yang mau muji? Gak, gue cuma bilang kalau gue Sayang banget sama lo Jangan kau tutup pintu hatimu untukku Jika kamu nyayang Kalau yang ini Gak bercanda kan Aku juga sayang banget sama kamu Ingin bercanda? Gak juga Aku peluk ya Gak katakan kepadaku Engkau Mencintaiku Dalam hatimu Pupu sudah harapanku Sakit hatinya melihatnya Bimbaik yang pulang kampung aja Minta dilamar sama parjo pengatijo Lebih patah hati Nanti Gimana? Suka gak? Cukup kan buat kamu? Ini sih lebih dari cukup Makasih ya Terus Bayarnya kapan? Kalau masalah bayarnya kapan Kamu gak usah mikirin ya Ini kan punya temannya mama Jadi kamu bisa bayar Kapanpun kamu punya uang Sekarang ada sih dikit tapi Emangnya kau sebulan dulu gak apa-apa Gak apa-apa Makasih ya Aku baik banget Aku bangga banget punya pacar mereka Justru aku yang bersikut Kamu mau jadi pacar aku Yaudah Gi Kamu mendingan beres-beres sekarang Aku pulang dulu ya Tapi aku gak bisa kantar gak apa-apa ya Gak apa-apa Yang penting kamu rapiin dulu Barang-barang kamu semuanya Jadi kalau aku main Sudah gak berantakan main Ya Ampun Ampun Kok ya Mimin gak mau tau Mimin cuma mau nikah sama Mas Benny Cuma Mas Benny Ya ampun Mimin Kan lu denger sendiri Kalau dia tuh gak cinta sama lu Ini tuh bohong Mimin tuh tau banget dah Mas Benny tuh cinta banget sama Mimin Pokoknya Mimin kudung bawa Mas Benny kesini lagi Kalau kakak Mimin bunuh diri Min Min Istiqpar Min Nyebut Min Astagfirullahaladzim Mimin sadar Min Lu ngomong begitu Ya ampun Kayak gak laki-laki lain aja Yang ada Lu carilah laki lain Masih banyak Habisnya Mimin Mesti kayak begini hari lagi Be Buat dapetin si Mas Benny Lo cari Lebih ganteng dari ini Gue banyak Ampah Bapak Kagak ngertiin Suara hati Mimin Suara hati Dari dulu Pagi ini hari Gue belum pernah denger suara hati Yang kayak gimana sih Lah kosong Gak ada suara apa-apa hati gue Apa gue gak punya hati kali ya Min Lu yang beneran ngomong Min Min Mas Benny Mas Benny Mas Benny Kamu siapa Aku mau ketemu Mas Benny Mas Benny dan Mbak Cacanya lagi gak bisa diganggu Pokoknya gue mau ketemu Mas Benny Gue mau minta pertanggung jawaban Ngerti lu Pertanggung jawaban apa Itu Lu gak liat menurut gue Ini isinya anaknya Benny Udah Astagfirullahaladz Astagfirullahaladz Tunggu tunggu Berarti Mbak ini istrinya Mas Benny Ya iyalah menurut lo Kok istrinya siapa Udah Eh tunggu tunggu Binggir 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 Mas Benny Mas Benny Binggir Berlut-berlut ya Kepang tipu Kamu bilang ke Cac Kamu gak ada apa-apa sama dia terus Sekarang kok dia bisa melandung anak Kampun Tengang dulu dong Cac Kamu liat dong kemarin Berlutnya rata Mas kan bisa melandung kayak gitu Gak mungkin dong Cac Mas Dihal marah-marah disini dong Kau mau aku ngelahirin disini ya Binggir Kampun Jadi lo ngat nil bola maksudnya Karena aku bilang juga apa Min maksudnya apa sih Bong-bong kayak gini Apulah bun ini Buat kamu mas Maksudnya aku ya Ben Aku beneran shock banget Aku pikir itu beneran anak kamu Makanya tadi Hati aku tuh rasanya kayak mau robek Tuh gak Hati kamu robek Cac Khususnya kalo misalnya hati kamu robek Kamu gak perlu khawatir Iya Jadi biar aku jahit cintaku Di hatimu I love you Benny I love you too Cac Jangan sembunyi Sembunyi lagi Jangan Kau tutup Bintu hatimu Untukku Jika Jika Kau menyayangi diriku Ini Janji Jangan Sembunyi Sembunyi Lagi Katakan Kepadaku Engkau Mencintaiku Dalam hatimu Katakan Katakan Jangan 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 Kau tutup Pintu hatimu Untukku Jika Kau menyayangi diriku Ini Jangan 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 Sembunyi 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 Jangan 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 Selamat menikmati